Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik kita disini bahas terkait masalah pernyataan Agus Wijoyo ya dan sekaligus bagaimana profil ledjenteni purnairawan Agus Wijoyo Gubernur lemanas Hai baik Hai disini kita lihat dulu sebarkannya disadur dari media online Repolita sebarkan doktrin keliru dan kabur dan kaburkan sejarah Gubernur lemanas sebaiknya diganti saja Hai baik letnan jeneral TNI pernairawan Agus Wijoyo dianggap sangat layak untuk dicopot dari jabatan Gubernur lemanas karena telah mengaburkan sejarah TNI dan menyebarkan doktrin yang keliru seperti disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi Agus Wijoyo dianggap sedang berupaya mengaburkan sejarah TNI orang TNI itu lahir dari rakyat kok sebelum pakai TNI adalah Abri dari TKR dan BKR tentara keamanan rakyat dan barisan keamanan rakyat itu sejarah yang tidak dapat dipungkiri apakah Gubernur lemanas keamanan rakyat itu mau mengaburkan sejarah dan bikin sejarah baru ujar Muslim kepada kantor berita politik RMO Selasa 12 Oktober 2021 lanjut Muslim TNI bersama rakyat dianggap sudah tepat dan tidak dapat menegasikan antara satu dengan yang lain selama NKRI masih ada pendapat Agus Wijoyo itu keliru jangan ada upaya-upaya kacaukan sejarah atau belokkan sejarah sebaiknya Gubernur lemanas diganti saja kurang pas jika dia sebarkan doktrin itu bungkas Muslim siapakah Agus Wijoyo ini ada sedikit profilnya kawan ya ini saya sedikit profil Lieutenant General TNI pernairawan Agus Wijoyo lahir pada tanggal 8 Juni 1947 adalah seorang pernairawan periurat tinggi TNI angkatan darat Agus saat ini menjawab sebagai Gubernur lemanas sejak 15 April 2016 Hai jabatan militer terakhirnya adalah kepala staf dan teritorial TNI Agus juga adalah bantan wakil ketua majelis permusauaratan rakyat mewakili fraksi TNI polri periode 2001-2003 menggantikan dan Harissa Warno yang diangkat menjadi Menteri dalam negeri dalam kabinet Gotonroyong karier legend TNI Agus merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 1970 iya seangkatan dengan dua mantan kasat yaitu General TNI pernairawan Subagio Hadishiswoyo dan General TNI pernairawan Tiasno Sudarto legend TNI pernairawan Agus adalah putra dari salah satu pahlawan revolusi yakni majen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo yang gugur pada peristiwa G30S PKI selama pengangkatannya sebagai komandan sekolah staf dan komando TNI atau sesko TNI sebuah wadah pemikir TNI dia bertanggung jawab untuk restrukturisasi doktrin politik dan keamanan TNI Agus Widjoyo telah memainkan peran yang penting dalam pembaruan militer pada tahun 1998 ia bahkan pernah berpendapat bahwa militer seharusnya keluar dari politik dengan mengatakan mereka yang melihat kebutuhan untuk menjadikan militer sebagai bagian dari sistem yang lebih demokratis adalah mereka yang terkena sistem demokrasi pada tahun 1998 legend TNI Agus Ijoyo dan legend TNI Susilo Bandimbang Yudhoyono adalah general bintang tiga semasa general TNI Wiranto waktu itu panglima TNI diminta menyiapkan konsep reformasi TNI konsep tersebut dinamakan paradigma baru TNI saat menjadi wakil ketua MPR pun ya Agus ia memimpin fraksi TNI Polri untuk mundur dari parlemen dan fraksi tersebut dilikuidasi yang mana fakta sejarah yaitu MPR 1999 hingga 2004 ialah periode terakhir TNI Polri berada di parlemen Pada tanggal 15 April 2016 Presiden Joko Widodo resmi melantik letnan jeneral TNI Purnayurawan Agus Ijoyo sebagai gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas di Istana Merdeka Jakarta Surat pengangkatan Agus tertuan dalam keputusan Presiden nomor 43 Garing TPA Garing 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan gubernur Lemhanas Agus mengatakan ke depan dia akan membawa Lemhanas lebih sering menyentuh kepada kegiatan masyarakat tujuannya agar kehadiran Lemhanas bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ke depan saya sudah minta pengarahan dari Bapak Presiden agar Lemhanas tidak hanya dirasakan di dalam ruang-ruang Lemhanas tetapi juga seluruh kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia pada seluruh wilayah Ujar Agus usai pelantikan dirinya di Istana Negara selain itu Agus ingin agar Lemhanas bisa menangani hal-hal yang bersifat mendesak tujuannya untuk membantu kebijakan yang diambil pemerintah katanya pengalaman operasi militer Peacekeeping Operation atau International Commission of Control and Supervision in Vietnam tahun 1973 Peacekeeping Operation United Nations Emergency Force Sinai 1975-1976 Pendidikan 1. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI tahun 1970 2. Master of Military Arts & Science MMAS US Army Command & General Staff Coleg for a Living World USA tahun 1988 3. Master of Science in National Security atau MSG&E 4. National Defense University 4. Mies Washington DC, USA 1994 4. Master of Public Administration atau MPA JABATAN JABATAN DI MILITER 1. WADAN UNIT LINUT 328 DERGAHAYU, KOSTRAD 4. KOSTRAD tahun 1985-1986 5. KOPOLASTAT BRIGIF LINUT 17 KUJANG 1 5. KOMANDAM BRIGIF LINUT 17 KUJANG 1 6. ASOB KASDAM 3 SILIWANGI 6. KASDAM JAYA 6. WAASREN UM ABRI 7. ASRENA KASAD 7. SESKO ABRI 1998-1999 8. WAKIL KUTUA MPR RI FRAKSI ABRI 9. GUBERNUR LEMANAS RI 2016 HINGGA SEKARANG 10. JABATAN DI PEMERINTAHAN 1. Deputi 1 Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi atau UKP 3R 2006-2009 2. Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste 2005-2008 3. Anggota Dewan Penasihat Lembaga Ketahanan Nasional 4. GUBERNUR LEMANAS 15 April 2016 HINGGA SEKARANG PENGALAMAN 1. SENIOR VELO CENTER FOR STRATEGIS INTERNASIONAL STUDIES 2. DIREKTUR EKSEKUTIF INSTITUT TATA PEMERINTAHAN DEMOKRASI NASONAL 3. VISITIN VELO SENIOR DARI INSTITUT PERTAHANAN DAN STATIS STRATEGI DI SINGAPURA 4. PENASEHAT DEWAN INSTITUT PERDAMAIAN DAN DEMOKRASI ATAU IPD UNIVERSITAS Udayana, BALI 5. WAKIL KETUA DEWAN EKSEKUTIF KEMITRAAN Bagi PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN 6. SAIRMAN INDONESIA CERDAS UNGGUL FOUNDATION OF EXCHAN SCHOOL OF GOVERNMENT AND PUBLIC POLICE INILAH ITULAH ITULAH KAUAN OKAY INILAH YANG PAGUS MENJADI PRO-KONTRA INI IYA KAN PAGUS KAUAN IYA KAK WH�EI IYA TO greatest IYA TAK TAK YA IYA YA ina IYA YYA BUF YYA 전 TAK NAVA può ke gua mps gimana itu bagus saya bilang Eh Pak Agus itu ya mungkin boleh sudah tua jadi begitulah cara berpikirnya beda dengan kita nah saya memperdengarkan lagi kepada kalian ya ini dengarkan lagi ini suaranya ini saya memperdengarkan lagi eh apa yang disampaikan Pak Agus itu eh biar semua orang tahu ya sabar kawan yang jelas silakan saudara ku ya sampaikan ya silakan sampaikan eh tanggapannya tapi saya berpesan juga disini eh tolong jangan sekali eh tolong hindari ya tolonglah hindari eh sesuatu hal yang sekiranya itu hujatan hinaan cacian makian eh oke dan itu janganlah hindari lah kawannya tolong hindari itu nah ini saya mau perdengarkan suaranya suaranya saja Pak Agus buat buat sadar-sadar aku semuanya ya siapa tahu ini eh apa eh eh bisa bisa di bisa saudara aku diskusikan semuanya apa kata Pak Agus nah ini dia kawan ya jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak tidak rakyat itu punya presiden jadi konsep konsep manunggal dengan rakyat tentara bersatu dengan rakyat itu sebetulnya konsep yang keliru ya jadi tentara tuh enggak 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 dekat dengan bukan punya rakyat jadi awalnya adalah tentara kan TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum mempunyai negara jadi yang berjuang itu adalah rakyat dan rakyat menyatu itu bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu ada perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar jadi ada laskar Hezbollah laskar nasional gitu kan itu dijadikan satu jadi TNI jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik karena dia harus menyatukan politik nah waktu perang itu memang itu menyatu dengan rakyat waktu perang eh prinsip perang kerilya kan antara ikan dan air gitu tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka rakyat itu punyanya presiden rakyat itu itu punyanya yang eh yang dipilih oleh rakyat memenangkan bilpres pemilu kepala jadi itulah kawan udah terbolak-balik ini kawannya ya jadi disuruh terbolak-balik nah udah ini sudah terbolak-balik kawannya tapi apapun itu nah ini ngeri-ngeri sedap kalau dokternya Pak Agus begini kawan iya kan jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat apa yang sekarang enggak tidak rakyat punyanya presiden jadi konsep-konsep manunggal dengan rakyat tentara bersatu dengan rakyat itu sebetulnya konsep yang keliru ya jadi tentara tuh nggak 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 dekat dengan bukan punya rakyat jadi awalnya adalah tentara kan TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum punya negara jadi yang berjuang itu adalah rakyat dan rakyat menyatu itu bahkan sebetulnya perjuangan meruput kemerdekaan itu ada perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas Laskar-Laskar jadi ada Laskar Hezbollah Laskar nasional gitu kan itu dijadikan satu jadi TNI jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik karena dia harus menyatukan politik nah waktu perang itu memang itu menyatu dengan rakyat waktu perang prinsip perang kerilya kan antara ikan dan air gitu tetapi setelah menjadi di demokrasi setelah merdeka rakyat itu punyanya presiden rakyat itu punyanya yang eh yang dipilih oleh rakyat memenangkan bilpres pemilu Oke kawan itu aja ya ada lagi divide sebelumnya itu lebih deket betul-betul kalau menurut saya terlalu wali cara berbikinnya bagus panggilan umur kali ya mengapa lagi boleh ini tidak pernah anak pahlawan revolusi sehingga dia tidak punya hak untuk mencangka rakyat tiapah juga kepada sumber daya sipil kawan ini aja dulu ya bagikan videonya tidak punya terima kasih telah menonton